Intro Penyidi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, AKBP Rosa Purbo Bekti yang ditantang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ternyata memiliki rekam jejak kemilang di KPK. Rekam jejak AKBP Rosa Purbo Bekti selama di KPK berhasil menangkap koruptor-koruptor kelas kakap. Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.at.id melalui wartakotalife.com Rosa Purbo Bekti adalah perwira menengah kepolisian negara Republik Indonesia. Dia adalah penyidik KPK dari Poli, lulusan AKPOL tahun 2006 itu bergabung ke KPK sejak tahun 2016 lalu. Selama di KPK, Rosa pernah menangani sejumlah kasus besar termasuk kasus IKTP yang menjerat banyak pejabat negara termasuk mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov. Rosa juga tergabung dalam tim OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ia disebut ikut berada di PT IKA pada 8 Januari 2020 untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Kala itu Harun Masiku sudah menjadi target OTT KPK. Meski belakangan tim Rosa gagal menangkap Harun Masiku, bahkan sudah 4 tahun berlalu KPK belum berhasil menangkap eks caleg PDIP tersebut. Sebelum setelah OTT itu KPK yang diketuai Firly Bahuli mengembalikan Rosa ke Poli. Keputusan Firly itu sempat menjadi polemik. Di mata eks penyidik KPK Yudi Purnomo, Rosa adalah satu penyidik terbaik KPK. Terima kasih telah menonton!